Halo assalamualaikum selamat malam saudaraku selamat datang di channel dunia ikan malam hari ini kita akan melihat proses pemberian pakan benih ikan lele yang dideder pada sebuah tengki dengan ketinggian 2 meter dan diameternya adalah 5 kita akan coba lihat bagaimana kondisi benih ikan lele ini dengan umurnya adalah 45 hari kita akan coba lihat pakan akan diberikan di malam hari ini ini adalah ikan dengan umur 45 hari ya 45 hari kita coba lihat reaksinya ikan ini dipelihara di dalam tengki dengan diameter 5 dan kedalaman air sekitar 1,8 dilengkapi dengan blower atau oksigen sebanyak 7 titik pemberian pakan dilakukan tiga kali pagi sore dan malam hari ini ikan sudah berumur 45 hari dari sejak larva menetas pakan yang digunakan adalah pakan dengan diameter 1 mili dengan protein minimal 32% dan pak ini dilengkapi dengan atap terpal UV ya untuk melindungi dari hujan secara langsung dan untuk menstabilkan suhu air kurang kilo gini nah ini adalah atap UV nya tujuannya adalah untuk menstabilkan suhu air nah ini ukuran yang lebih besar nah ini nah ini Sama ini juga Umur 45 hari Ikan lele adalah ikan Nocturnal atau dia aktif di malam hari Sehingga pemberian pakan di malam hari Diterikan lebih banyak daripada Di pagi maupun sore hari Sama ini adalah kolam terpal Dengan dilengkapi plastik UV Untuk menjaga Kestabilan Suhu air Baik itu saja Laporan perkembangan Pemenihan kan lele Dalam pag terpal Dengan ketinggian 2 meter Semoga bermanfaat dan menginspirasi Salam perikanan Salam untuk semuanya Selamat menikmati